Terima kasih Mengira seorang camat adalah tukang sapu, pimpinan kantor di Samarinda menyuruh membersihkan sampah di Rukonya, Jumat 24 Juli 2020. Peristiwa itu terjadi di Simpang 4 Jalan Kiai Haji Ahmad Dalan, Samarinda, dan terekam dalam video sehingga viral di media sosial. Camat Samarinda kota Aniesis Wantini menjelaskan peristiwa itu bermula ketika dirinya hendak mengikuti kerja bakti di SMP Negeri 2 Samarinda. Anies dan staffnya saat itu memang membawa sejumlah alat untuk membersihkan lingkungan seperti sekop, cangkul, sapu, dan parang. Ia pergi dari kantor Camat Samarinda kota ke SMP Negeri 2 dengan berjalan kaki lantaran posisi lokasi yang tak terlalu jauh. Ketika berjalan itulah seorang pimpinan kantor memanggil Anies lalu menyuruh Anies membersihkan sampahnya. Anies dipanggil tepat di Simpang 4 Jalan Kiai Haji Ahmad Dalan. Pria itu memanggil Anies hingga tiga kali mengiranya tukang sapu. Saat itu Anies mendekat dan hanya bertanya kepada lelaki yang mengiranya tukang sapu. Seusai kerja bakti, rupanya Anies kembali lagi ke ruko tersebut didampingi sekretaris camat serta Bapinsa. Anies kemudian marah-marah kepada pria yang menyuruhnya menyapu. Anies merasa pria itu tak berhak menyuruh orang lain membersihkan sampahnya sekalipun itu petugas penyapu jalan. Pimpinan kantor itu kemudian meminta maaf dan mengaku hanya bercanda. Saya mau bikinnya foto dua kali tiga kali jalan yang menemukan. Ini loh yang sama itu ini. Oh, enggak bisa melet, enggak bisa melet. Ini jangan sampai ngomong, enggak bisa melet. Ini anggotanya sampai membantu sakit. Jadi gini? Tiga kali sampai melet. Jadi gini, Pak, maaf, maaf, maaf. Jadi begini. Kita tuh mendukung mau sekolah-telelaku, bersih, sama-sama bersih. Pembelajaran pimpinan kok begitu. Ini pembelajaran buat kita semua. Saya terus nampai, Bunda, di sini, ini mohon maaf. Kita sekalian mau ke persempatan ini juga. Ini kemarin juga. Ini baik-baik saja di sini. Kami kemarin juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.